Guna melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemprov Castle, Dewan melakukan sidak sejumlah unit pelaksana teknis daerah salah satunya Taman Budaya Banjarmasin. Dari sidak kami sore kemarin, wakil rakyat merasa kecewa melihat kondisi bangunan yang memprihatinkan. Rasa kecewa wakil rakyat terlihat saat menyaksikan kondisi memprihatinkan bangunan dan area Taman Budaya Banjarmasin. Selain gedung-gedungnya berusia tua, fasilitas dan perasaranannya sebagian usang dan rusak. Wakil rakyat menilai wajah Taman Budaya tidak mempresentasi kebudayaan Banwa. Wakil rakyat mendesak Pemprov segera membenahinya agar Taman Budaya mampu mencerminkan ikon daerah dan menjadi pusat pengembangan seni dan kebudayaan. Banyak sekali kita pembenahan ya, bukan hanya sekejar renovasi-renovasi, mungkin menurut saya keberadaan Taman Budaya ini harus ditata ulang. Kita tata ulang agar betul-betul bisa mempresentasikan kebesaran budaya banjar. Dan juga di sini belum menjadi pusat pengembangan kesenian dan budaya di Kalimantan Selatan. Kondisi bangunan tidak layak yang sudah berusia puluhan tahun dan seharusnya dilakukan rehabilitasi ini tidak ditampik Kepala UPTD Taman Budaya Suharyanti. Pihaknya mengakui Rehab belum bisa terrealisasi secara maksimal karena keterbatasan keuangan daerah. Tahun ini pihaknya hanya mendapat alokasi sebesar 8 miliar rupiah, sebagian besar untuk pengembangan seni budaya sedangkan kegiatan fisik masih minim. Sebenarnya dari anggaran itu sudah, permintaan kita memang dibunuhi cuma lantaran karena kegiatan kita juga terbagi dengan kegiatan program-program pergelaran dan sebagainya. Jadi dalam hari ini memang pembenahan banan itu memang bertahap. Insya Allah lah mudah-mudahan apa yang kita harapkan bentuk Taman Budaya itu menjadi sebuah tempat atau pusat budaya yang benar-benar apa yang kita harapkan dengan desain-desainnya. Keberadaan Taman Budaya dinilai sangat vital dan strategis bagi pengembangan kebudayaan di Banua. Masyarakat saat ini sudah menyadari dan mulai memanfaatkan tempat dalam pengaplikasikan kreativitas dan karyanya, namun sayangnya fasilitas dan infrastrukturnya belum ideal. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews melaporkan.